ya kita kembali lagi ke markasnya Ejen Ali nih untuk memperbaiki robot dan peralatan yang rusak kayak itu kemarin ya ternyata ini markasnya nih Ejen Ali nih wih penuh dengan kaca ya modern ini di sini ada apa ini ada tulisan kota-kota ya nama-nama kota di ini di dunia nih di bumi iya bang kita ini bisa teleport bang dari markasnya Ejen Ali gigi sekali pokoknya wih teleport coy wah jadi ini kita tinggal pencet ini nanti kita bisa teleport ya wih gigi banget ya penemuannya Ejen Ali ini bisa teleport tanpa pakai kekuatan coy waduh gigi sekali nih iya bang jadi sewaktu-waktu ketika kita menemukan posisi adudu kita bisa teleport dengan cepat oh iya ya nanti kalau kita tahu posisinya adudu dimana kita tinggal teleport nih wuh keren sekali coy ini apa nih wih Korea coy tapi Korea Utara ya waduh kita masuk ke Korea Utara nanti malah gak bisa keluar dari sana oh iya Ejen Ali mana nih robotnya kemarin rusak nih waduh wih apa nih wih ternyata robotnya Ejen Ali ada banyak ya wih gigi sekali ini robot apa coy Ejen Ali ini robotmu semua atau gimana nih gigi sekali nih kata Ejen Ali ini semua robotku Boboy tapi masih dalam proses pengembangan oh masih dalam proses pengembangan ya waduh wih ini yang kemarin kita pakai ya ini yang aku pakai nih kemarin nih aduh ini robotnya ya yang kecil kecil aja gigi apalagi yang gede itu kita coba naikin satu-satu lah wih ini dia robotnya gede banget dah wih waduh wih wih yang ini nih kayak gundam ya wuh wow wih ini baru meca Bobo Boy nih keren banget coy waduh 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 tapi aku belum bisa pakai ya karena masih dalam proses pengembangan nih kata Ejen Ali nih wah sayang banget padahal kalau kita pakai ini nih kita bisa penyein adudu dengan mudah ya kita isilah dulu Bobo Boy aku juga lagi berjemur nih Untuk mengumumkan energi cahaya Sekalian Dede Biar gak kena corona Waduh Ultraman Zero ini takut kena corona ya Makanya dia Dede nih Berjemur ya Waduh Ultraman kok takut corona Gimana sih Oke kita lihat-lihat lagi ya Disini ada apa nih markasnya nih Wih ada peralatan ini nih Apa nih Ini tembaan ini ya Apa ya namanya Pokoknya tembaan ini Dan ini apa ini Ini apa ya Sepertinya nih Barang Ini ya GG ya Soalnya dijaga sama ini loh Pistol-pistol ini Wih perasaan aku pernah lihat ya ini Ini kan yang dipakai Kapten Kaizo ya Yang aku dipinjemin Sama Kapten Kaizo itu Pakai kekuatan Magnet Bot Oh iya Aku berubah jadi Boboiboy magnet nih Pakai ini Wah Apa jangan-jangan Ini punya Kapten Kaizo ya Ada kekuatan Magnet Botnya Coba kita ambil ya Semoga gak ditembak ini Eh Kok gak bisa diambil nih Gimana caranya nih Wah Bisa dong Coba kita Pakai ya Dengan kekuatan Boboib magnet Semoga kita bisa Menangkap Aduh-duh dan Borara nih Kita cobalah Wih Iya Ini dia Sama dengan Alatnya Kapten Kaizo nih Eh bentar Tapi aku juga pernah Pake Yang ini nih Alatnya Agent Ali Wah kayaknya ini Bukan Magnet Bot ya Coba kita tes di luar ya Kayaknya ini Bukan Magnet Bot Tapi Iron Man Coy Oh iya Agent Ali Ini nih Alat yang Aku pernah pake Dulu itu kan Agent Ali Yang di dadaku ini loh Kata Agent Ali Iya Boboiboy Tapi alat itu Tidak menyimpan Kekuatan apa-apa Waduh Tidak menyimpan Kekuatan apa-apa Ini ternyata Pandesan aja Cuma kayak gini ya Oh iya Agent Ali Tapi Aku pernah Dikasih Kapten Kaizo Alatnya sama Kayak gini Tapi punya Kapten Kaizo itu Dia punya Kekuatan Magnet Bot Jadi aku bisa Menggunakan kuasa Magnet nih Kata Agent Ali Oh gitu Kekuatan Magnet Bot Bisa ditransfer Kesini Dengan menggunakan Alat itu katanya Coba kau hubungi Kapten Kaizo Wih Jadi Kapten Kaizo kan Juga punya Alatnya ini ya Jadi bisa ditransfer Kekuatannya Magnet Bot itu Ke alatnya Agent Ali ini Yang penting Alatnya itu Sama ya Waduh Seperti Mengirim file gitu Dari HP ke HP Waduh Kekuatan Magnet Bot Ini harus Aku pake nih Kayaknya sekarang Jadi aku Coba Hubungin Kapten Kaizo dulu ya Agent Ali Wah ini Kita kasih tau Upin-Ipin nih Biar hubungin Kapten Kaizo ya Kakak iparnya nih kan Sekarang Upin Ipin Tolong Hubungin Kapten Kaizo nih Suruh Kapten Kaizo Mentransfer Kekuatan Magnet Bot Ke alatnya Agent Ali ini Mentransfer Kekuatan Magnet Bot Abang mau jadi Boboie Magnet Lagi nih bang Oke lah Kalau gitu bang Aku bakal Menghubungi Kapten Kaizo ya Semoga aja Kapten Kaizo bisa Dihubungi ya Itu si Upin sudah Lagi Video callan Sama Kapten Kaizo tuh Wih Nyampe enggak ya Sinyalnya ya Waduh Ini kan di bumi Kapten Kaizo Di planet Durian Runtuh nih Waduh Semoga aja Bisa diangkat ya Dan kita akan Memakai Kuasa Magnet nih ya Kuasanya Magnet Bot Kita pinjem Waduh Jadi Boboie Magnet lagi nih Wah GG GG Jadi kita serba teknologi nanti ya Pakai Magnet Kan bisa Kekuatan besi ya Magnet-Magnet Kita lagi menunggu Kapten Kaizo Untuk mentransfer Ini nih Kuasa Magnet Melalui alat ini ya Gimana tadi Upin Oke kata Kapten Kaizo Nanti Kapten Kaizo bakal ngirim Kuasa Magnet Ke alatnya Ejenali Oke mantap sekali ya Terus gimana nih Udah ditransfer belum ya Sama Kapten Kaizo nih Gimana ini selanjutnya Ejenali Kata Ejenali Oke Kita tunggu Kuasa Magnet Selesai ditransfer oleh Kapten Kaizo Oh gitu ya Jadi kita nunggu ya Nunggu Kuasa Magnet Ditransfer oleh Kapten Kaizo Wih Tadi ada cahaya-cahaya gitu nih Itu tandanya Apa itu Ejenali Kata Ejenali Kuasa Magnet Berhasil ditransfer Wih Sudah dong Ditransfer ya Wih Kayak Transfer duit aja nih Kapten Kaizo Pakai alat ini ya Oke kita ambil ya Oke Ini dia Kuasa Magnet Aku akan pakai lagi ya Kuasa Magnet ini Oke Boboiboy Magnet Kuasa Magnet Berhasil ya Aku pakai lagi nih Wow Boboiboy Magnet Wah Gimana nih Berhasil bang Kuasa Elemental Magnet Bisa bikin robot Boboiboy Magnet Wah Gak tau kalau itu ya Bukan robot nih Tapi Lebih tepatnya Mengendalikan logam-logam Yang ada di sekitar Boboiboy Magnet Wah Dengan kekuatan Magnet ini Bisa mengendalikan Logam-logam nih Semacam Seperti Magneto gitu ya Wah Sudah malam nih Gimana nih Kita belum menemukan Posisi adudu nih Padahal aku udah Pakai kuasa magnet nih Kita belum dapet informasi Dari Ejen Ali nih Wah Rogi dong Kuasa Magnetku nih Ini ada kota-kota apa ya Wih Seluruh kota di dunia coy Walalumpur Malaysia loh Ada disini Waduh Kita coba Teleport ke situ Apa gimana ya Wah nantilah Nunggu Ejen Ali dulu ya Ada Indonesia juga Waduh Kita bisa ke Indonesia nih Terus Dimana nih Kayaknya kita Ke Indonesia Coba ya Nah nantilah Nunggu Ejen Ali aja Gatel banget nih Pengen jalan-jalan coy Waduh Ini Dubai ada juga Wih Enak banget ya Ejen Ali bisa Teleport-teleport Gini nih Ke seluruh dunia nih Waduh Waduh Enak banget ya Coba kita teleport Ke Indonesia ya Waduh Sambil nunggu Ejen Ali nih Kita Akan Teleport ke Indonesia nih Abis teleport Ke Indonesia Terus kita ke Malaysia ya Mana Malaysia Oh ini dia Kuala Lumpur Malaysia Kita ke Indonesia dulu lah Quit Wih Teleport coy Beneran teleport nih Wih Dimana nih Wisma 46 Jakarta Indonesia coy Waduh Ini Wisma atlet apa ya Wih Ini Monas Wih Sepertinya aku udah Pernah ke sini ya Ke Monas coy Ini Monasnya Waduh Tapi kok sepi ya Oh iya Lagi di lockdown kan Di bumi ini Wah Sepi banget Gak ada orang coy Kalau gitu Aku sekalian tes Kekuatan magnetku Di sini ya Aku bakal Membuat armor Dari logam-logam Yang ada Di sekitar sini Dari logam-logam Dari logam-logam Wih Apaan nih Kok kayak jadi Robot Gundam ya Waduh Armor-armor Besi coy Ini dia Logam-logam besi Bisa aku jadiin Armor nih Ini kemampuannya Boboiboy Magnet Seperti Kekuatannya Kapten Fargoba ya Jadi dia bikin Armor dari Rongso Kalau dia itu ya Kalau Boboiboy Beda coy Armornya jadi Bentuk robot Kayak gini GG banget nih Wah Mantap sekali ya Oke Sekarang kita bakal Tes kekuatannya Boboiboy Magnet Woy Sudah punya pistol Juga dong Tembakan Boboiboy Magnet ini Wih GG coy Ini apa nih Tembak Woh Kena Gak kena coy Ini gak mempan loh Wah ada creeper nih Kita tembak ya Creepernya nih Sini kau creeper Wuh Ancur Wuh Sekali tembak coy GG banget Creepernya aja Sampai Musnah ya Tadi Wih Lompatannya tinggi dong Boboiboy Magnet Mana nih Tidak ada Musuh ini Jadi kita sekalian Ngetes Ngetes ini Kemampuan Boboiboy Magnet Ini Kita mengetes Kekuatan Boboib Magnet Sebelum Mengajar Aduh Tadi aku liat Monster nih Ini dia Wih Tembakan coy Wih Ayo kita Aduh Mekanik Wih Hancur Berkeping Berkeping Keping Tembak Boboib Magnet Memang terlalu GG Boboib Magnet Keren banget Jadi kalian Comment Menurut kalian Keren gak Boboib Magnet Kalian Comment Di bawah Udah Pakai Armor Gundam Dari Logam Logam Besi Besi Karena Boboib Magnet Bisa Mengendalikan Besi Logam Wih Ini ada apa Ini Kokusibow Siapa itu Ada boss Disini Wah Wah ini Mana tadi Wih Ini zombie Ini zombie Apa orang Kena corona Waduh Kita ajar Dengan kekuatan Boboib Magnet Wih Hancur Lebur Coy GG Sekali Kekuatan Dari Boboib Magnet Ini Waduh Mantapnya Mana nih Kok ada kayak Boss gitu ya Tadi Wih Kok Wih Wih Apa tuh Digerkaji mesin Aku Coy Ini Siapa nih Wih 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 Kita dapet Gerkaji mesin Coy Waduh Waduh Kita Gerkaji mesin Wah Langsung Ini ya Berantakan Mayatnya Kita tembak Ini Pakai kekuatan Boboib Magnet Hancur Kau Wah GG Coy Wah Kalau ini Kita tembak Adudu dan Borara Langsung Hancur Ya Wih Apa nih Terlalu Overpower Coy Boboiboy Magnet Ini apa Ini apa Ini apa Wih Ada Monster Wah Ini Among Us Ini Among Us Nya Dudu Kayaknya Wah Hancur Hancur kau Among Us Eh Bentar Dulu nih Aku Saking Keasikan Ngetes Kekuatan Ini Aku Aku jadi Lupa Coy Gimana Caranya Aku Balik lagi Ke markasnya Jen Ali Wah Parah Parah Ini Gimana Ceritanya Boboiboy Bisa Nyasar Di Indonesia Wah Waduh Kok gak Mikir Sampai Jauh Aku ya Kalau Gini Ceritanya Boboiboy Bisa Nyasar Pulang Pulang Ke markasnya Jen Ali Waduh Gimana nih Bisa Teleport Tapi gak Bisa Balik Lagi Coy Waduh Aku Lupa Bilang Sama Jen Ali Gimana Cara Balik Lagi Ke markasnya Dia Ini Aku Gak Bawa Alat Komunikasi Lagi Ini Waduh Parah 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 Boboiboy Tersesat Coy Ini Gimana Ceritanya Boboiboy Magnet Bisa Tersesat Waduh Gara Gara Pingin Ngetes Ini Ya Kekuatan Nih Parah Parah Aduh Kita Istirahat Dimana Lagi Dituguh Monas Ini Apa Ya Kita Di Monas Ini Istirahat Udah Mau Malem Ini Aduh Boboiboy Tersesat Coy Altyaz Subtítul Buk Kekuatan